Ya, kembali lagi di sejarah kodifikasi hadis Meneruskan yang tadi Kali ini kita masuk ke era Umar bin Khotob Jadi, korah sahabat memang sangat hati-hati untuk memberikan Apa namanya, memberikan kemudahan akses Untuk siapa saja yang bisa melakukan hadis Jadi, tidak asal Agar tidak asal hadis itu bisa dikeluarkan Jadi, yang pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khotob Yakni, mendengar dari para sahabat Apa yang sudah Rasulullah sampaikan Umar mendengarkan dari para sahabat Setelah yang kedua, tidak memperbanyak periwatan hadis di masyarakat Jadi, hadis yang tersebar itu tidak asal Perlu ada spesifikasi yang sudah ditata oleh Umar Yang ketiga, ini mendorong untuk mempelajari hadis Jadi, tidak langsung memberikan informasi hadis itu kepada masyarakat umum Tapi perlu untuk mempelajarinya dulu Setelah itu yang keempat, ya ini pemeriksaan hadis secara ketat Jadi, riwayatnya diriwayatkan oleh siapa Itu Umar sangat menjaga betul Selanjutnya Usman bin Afan Di masa Usman bin Afan Juga sangat hati-hati Namun, disini intinya Hampir sama di masa Umar Namun Usman, ya ini ketika itu dia berkhutbah untuk berhati-hati menurutkan hadis Jadi, intinya juga sama untuk berhati-hati untuk menyebabkan hadis Karena di masa Usman ini mulai berkembang umat Islam Dan semakin banyak yang tersebar Maka fokus Usman terlalu banyak Jadi, sampai untuk al-hadis ini terlewatkan Selanjutnya Kita masuk pada masa Ali bin Abi Talib Ali bin Abi itu juga sangat hati-hati Itu, Ali itu langsung memberikan saya teman bawasannya Siapa yang merewatkan hadis itu harus bersumpah dulu Jadi, caranya dengan bersumpah Bahasanya itu benar-benar dari Rasulullah Dan yang kedua, yakni hadisnya itu Yang diperoleh itu dalam bentuk lisan maupun tulisan Jadi, sudah mulai ini Masa-masa penulisan ini Jadi, Ali itu melakukan Apa namanya, pengumpulan hadis itu dengan cara lisan dan juga tulisan Lanjutnya Alasan tidak menulis secara resmi Kenapa tidak ditulis secara resmi? Karena ada pertimbangan-pertimbangan Pertimbangan yang pertama Yakni agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap Al-Quran Jadi, fokusnya di zaman Rasulullah itu Di zaman sahabat itu Agar semuanya itu Mendalami betul dulu tentang Al-Quran Tidak dipalingkan dulu Hal-hal yang baru Hal-hal lain selain Al-Quran Setelah itu, para sahabat sudah menyebar Sehingga terdapat kesultan dalam menulis hadis Karena ketika zaman Usman Kita ketahui bahwasannya Islam semakin menyebar Banyak sahabat-sahabat yang keluar dari kota Muka dan Madinah Sehingga menyusahkan untuk pengumpulan hadis Untuk menulis hadis secara resmi Itu tadi dua pertimbangan-pertimbangan Kenapa tidak ada penulisan secara resmi Di era sahabat Selanjutnya Pada masa tabiin Nah, pada masa tabiin Ini mulai banyak kegeliruan Jadi, setelah sahabat meninggal itu Mulai banyak kegeliruan Dan sampai timbul hadis palsu Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena berewat hadis itu juga manusia Maka tidak akan tumpu dari kegeliruan Nah, itu fokusnya yakni Pada penulisan ya Jadi, dan menghafal Maka pastinya manusia itu ada yang lupa Kalau tidak ditulis Maka akan hilang Setelah itu terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis Terus, di masa itu Penulis-penulis ini mungkin masih kurang Atau jumlahnya masih kurang mencukupi untuk menulis hadis Dan juga belum adanya Tata cara untuk mengkodifikasi hadis Atau istilah lain namanya tabiin hadis Para pengumpulannya Terus yang ketiga Terjadi periwatan secara makna yang dilakukan oleh sahabat Jadi, tadi disebutkan bahwasannya Sahabat itu melakukan dengan dua cara Dengan cara menghafal dengan lafadnya juga Dan juga ada juga yang sahabat melakukan hanya dengan maknanya saja Dan ambil maknanya saja Karena ada sahabat yang menggunakan makna Ini untuk pengumpulan hadis Menjadi banyak kegeliruan Selanjutnya Langkah-langkah Apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan Dalam Melakukan Melakukan Pengumpulan hadis Yang ini melakukan seleksi dan koreksi Jadi Ada seleksinya Ada tahapannya dan koreksinya Apakah hadis ini benar atau tidak Setelah itu periwatan Periwatan yang sikoh Jadi yang diambil adalah periwatan yang sikoh Selanjutnya Penyaringan terhadap hadis dari roi yang sikoh Jadi Dari orang-orang yang sikoh tadi Hadis tadi dispesifisikan lagi Roi-nya Dari yang sikoh tadi Disaring lagi hadis-hadisnya Setelah itu Mensyaratkan Tidak adanya penyimpangan periwatan yang sikoh Pada periwatan yang lebih sikoh Jadi Tidak ada penyimpangannya Di setiap periwayatannya Dari yang sikoh tadi Terus Meneliti sanat Untuk mengetahui hadis palsu Jadi Agar kita Mengetahui hadis itu benar atau tidak Perlu diketahui sanatnya Sanatnya ini Benar-benar Benar atau tidak Kalau tidak benar Maka Hadis ini Sebesar dikatakan palsu Selanjutnya Masa Tatwin Ini yang akan Seru ini Masa Tatwin Suara Diterjemahkan Yakni Syarif atau Mujtama As-Suhuf Jadi secara Luas diatikan Al-Jam'u Atau mengumpulkan Ini Ditulis oleh Azharani Menguruskan Pengertian Tatwin Sebagai berikut Apa itu Tatwin Takyidil Mutafarir Musyattati Wajam Umu Fidiwanin Awgita Bintaj Ma'u Fihisuf Jadi Mengikat Yang berserakan Kemudian Dikumpulkan Menjadi Satu Jadi Hadis Tadi Berserakan Maka Dikumpulkan Menjadi Satu Awal mulanya Siapa Awal mulanya Ini pada Pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Yakni Khalifah Kedelapan Dari Kekhalifahan Bani Umayyah Beliau Adalah Orang Yang Menyetuskan Pertama Kali Untuk Mengumpulkan Hadis Hadis Dan Juga Dengan Cara Dia Mengirimkan Surat Kepada Gubernurnya Yakni Salah satunya Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm Yakni Dia Gubernur Madinah Unsur Hadis Rasulullah S.A.W Faktubu Fa'ini Khiftu Duru Salam Ilma Bada Habul Ahli Wafiri Wadil Zahib Ulama Wala Tukbal Illa Hadis Nabi S.A.W Jadi Perhatikan Jadi Khawatir Nanti Ilmunya Hadis Rasulullah Ini akan Hilang Maka Jangan Sampai Hadis Hadis Rasulullah Hilang Maka Ayo Cepat Kita Harus Segera Mengumpulkan Hadis Rasulullah Itu Perintahnya Dari Sang Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Nah Yang Kita Fokuskan Tadi Sebelum Ini Ada Orang Yang Ibn Hazm Tadi Tadi Abu Bakar Ibn Amzin Itu Juga Mengumpulkan Namun Yang Lebih Banyak Dan Lebih Lengkap Itu Pada Eranya Ibnu Syihab Al-Zuri Dia Yang Mengimpun Hadis Secara Lengkap Namun Kita Tidak Dapat Mengetahui Hadis Sampai Ke Kita Karena Banyak Yang Hilang Selanjutnya Latar Belagang Usaha Tatwin Hadis Kenapa Umar Bin Abdul Aziz Takut Kenapa Alasan Umar Bin Abdul Aziz Mengumpulkan Hadis Yang Pertama Khawatir Terhadap Hilang Hadis Hadis Dengan Meninggal Para Ulama Di Medan Perang Jadi Karena Banyak Sahabat Yang Meninggal Di Medan Perang Dan Mereka Termasuk Orang-orang Yang Hafal Hadis Ditakutkan Disini Akan Hilang Maka Perlunya Tatwin Hadis Yang Kedua Khawatir Tercampurnya Hadis Hadis Sohay Dengan Hadis Pasu Jadi Takut Juga Nanti Kalau Ada Hadis Sohay Yang Benar Benar Setelah Itu Nanti Bercampur Dengan Hadis Pasu Dan Yang Ketiga Kemampuan Para Tabi Antara Satu Dengan Lain Tidak Sama Jadi Antara Tabi Walaupun Mereka Semua Ahli Dan Cerdas Namun Kemampuan Mereka Berbeda Dari Segi Hafalannya Dan Juga Dari Segi Pemahamannya Maka Perlu Diadakan Tatwin Hadis Selanjutnya Gerakan Menulis Nah Gerakan Gerakan Menulis Ini Sudah Mulai Berkembang Yakni Di Masa Malik Ibnu Anas Di Madinah Dengan Karya Yang Sangat Fenomenal Yakni Al-Muato Jadi Menulis Hadis Hadis Ini Sudah Mulai Berkembang Dari Tahun 93 Hijriah Selanjutnya Di Madinah Juga Sudah Mulai Berkembang Orang-orang Yang Menulis Disadis Satunya Muhammad Ibnu Ishaq Dan Juga Ada Ibnu Abi Zia'bin Selanjutnya Di Kota Mekah Ada Satu Orang Di Beliau Bernama Ibnu Jura'ij Selanjutnya Di Kota Basrah Ada Dua Orang Yang Pertama Al-Rabi Ibnu Zabih Dan Yang Kedua Yang Menulis Hadis Yang Kedua Di Pasrah Yang Hamad Ibnu Salam Di Kota Lainnya Selain Di Tiga Kota Ini Ada Ada Daerah Kufah Satu Orang Dia Bernama Sufyan Al-Sawri Dia Juga Menulis Hadis Di Masa Itu Di Sam Ada Al-Auza'i Dan Di Yaman Ada Juga Yang Bernama Makmar Ibnu Rasid Selain Enam Kota Ini Ada Tiga Kota Lagi Yang Kita Sebutkan Yang Pertama Yang Ke Empat Yang Sembilan Yang Tujuh Yang Ketujuh Ada Di Khurasan Ada Ibnu Al-Mubarok Terus Ada Di Mesir Yang Ditulis Oleh Abdullah Ibnu Al-Wahab Dan Yang Terakhir Di Kota Re Ini Adalah Jarir Ibnu Abdul Hamid Di Sembilan Kota Ini Ada Masing Tabi Yang Menuliskan Hadis Hadis Tabi Ulama Ulama Menuliskan Hadis Hadis Agar Hadis Tetap Berkembang Terus Ada Masa Penyaringan Hadis Penyaringan Hadis Ini Dipegang Oleh Dinasti Abasyah Sejak Masa Al-Makmun Sampai Al-Mukatadir 201 Sampai 300 Hijri Hampir 100 Tahunan Setelah itu Ada Memisahkan beberapa Hadis Jadi tidak semua Hadis itu Diambil Karena Harus dipisahkan Hadis Ini Antara Hadis Yang Maukuf Dan Juga Hadis Yang Marfu Hadis Yang Doif Dengan Hadis Sohe Dan Juga Harus dipisahkan Antara Hadis Mauduk Dengan Hadis Sohe Ini Penting Pemisahan Ini Setelah Itu Setelah Dipisahkan Nah Ini Pemisahannya Jadi Doif Atau Lemah Dipisahkan Dengan Betul Dengan Sohe Hadis Maukuf Atau Berhenti Pada Sahabat Terus Dipisahkan Dengan Hadis Maktu Atau Terputus Dari Yang Marfu Atau Sanat Selanjutnya Kutub Asita Di Era tersebut Muncul Kutub Asita Sebagai Pedoman Hadis Hadis Yang Kita Dapatkan Sampai Hari Ini Kutub Asita Itu Yang Ini Pertama Pastinya Imam Bukhari Yang Kitab Al-Jame Al-Suhi Jame Bukhari Selanjutnya Imam Muslim Selanjutnya Selanjutnya Setelah Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ini Empat Penulis Hadis Ini Atau Mentakrit Ini Dinamakan Sunan Yang pertama Kita tahu Sunan Abu Dawud Selanjutnya Ada Sunan Atirmizi Selanjutnya Ada Sunan An-Nasai Dan Yang terakhir Adalah Sunan Ibnu Majah Mereka Ini Yang Mentakrit Al-Quran Dan Maaf Mentakrit Al-Hadis Dan Kutub-kutubnya Kitab-kitabnya Sampai Ke kita Karya Mereka Sampai Ke kita Selanjutnya Pengembangan Dan Penyempurnaan Nah Pengembangan Dan Penyempurnaan Kitab Rujukannya Setelah Ada Hadis-hadis Tersebut Nah Ini Kitab Rujukannya Yang Sangat Populer Yang Ini Kutub Asita Setelah Itu Ada Al-Muatok Dari Imam Malik Malik Bin Anas Tentunya Dari Musnad Ibn Hambal Jadi Ini Kita Perujukan Untuk Menjempuran Hadis Yang Bisa Kita Temui Sekarang Selanjutnya Ada Juga Beberapa Kitab Lainnya Selain Kitab Tadi Antara Lain Kitab Syarah Syarah Hadis Ada Muhtasor Ada Juga Kitab Yang Lainnya Ada Atrof Dan Al-Jawaid Kitab Kitab Lainnya Tentang Hukum Hukum Dan Lain Sebagainya Ada Yang Apa Namanya Menyusunnya Di Perbab Dan Juga Pertema Tema Kesimpulan Kesimpulan Dari Pada Pelajaran Kita Pelajari Pada Kesempatan Kali Ini Wahyu Itu Diturukan Oleh Allah Kepada Rasulullah Sehingga Apa yang Disampaikan Rasulullah Apa yang Didengar Maupun Yang Disasikan Oleh Para Sahabat Itu Merupakan Pedoman Bagi Mereka Selanjutnya Sebagaimana Para Sahabat Tetapi Juga Cukup Berhati-hati Jadi Hati-hati Belum Jadi Intinya Setelah Di Masa Sahabat Itu Orang Orang Jadi Selama Di Masa Sahabat Ini Para Sahabat Itu Pasti Apa yang Dilakukan Rasulullah Itu Menjadi Sebuah Pegangan Apa yang Rasulullah Sampaikan Nah Selanjutnya Di Masa Ini Simpulannya Di masa Ini Bahwasannya Rasulullah Memberikan Memberikan Pernyataan Bahwasannya Pedoman Bagi Kita Semua Umat Ada Dua Yakni Al-Quran Dan Hadis Bagi Syariat Apa Pedoman Syariat Yang Bisa Kita Pegang Sampai Hari Kiamat Selanjutnya Al-Quran Dimulai Dari Masa Khulafa Ureshidin Untuk Mempelajari Hadis Jadi Mas Ada Masa Masa Proses Agar Sampai Terjadi Namanya Tatwin Hadis Masa Tatwin Hadis Ini Muncul Sampai Muncul Masa Tatwin Hadis Ini Di Era Abdul Maaf Di Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Jadi Dan Juga Yang Menginstruksikannya Yang Mengumpulkannya Tadi Satunya Ada Juga Muhammad Ibn Syia Pazuhri Yang Dinilai Mampu Untuk Menyusun Dan Mengkodifikasi Hadis Rasulullah Sallallahu Assalam Jadi Masa Kemasanya Pentatuin Hadis Ini Dari Masa Umar Bin Abdul Aziz Dengan Cara-cara Yang Tadi Kita Sudah Belajari Baik Alhamdulillah Selesai Jadi Semoga Bermanfaat Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Tolong Diberikan Saran Dan Masukkan Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Alhamdulillah Kita Setelah Selesai Melakukan Pasitasi Ini Terima Kasih Terima Perhatian Dan Juga Nonton Tayangan Saya Sampai Jumpa Di Makalah Dan Video Berikutnya Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Dan Subscribe Di Channel Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima